Halo teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung ke departemen produksi. Jadi di contoh kita terdapat dua departemen pendukung yaitu departemen maintenance dan departemen fotocopy. Dan ada departemen produksi, disini kita beri dua contoh yaitu departemen assembly, perakitan, dan departemen pemotongan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Metode yang kita gunakan dalam mengalokasikan biaya pendukung ini ke biaya produksi yaitu metode direct atau dikatakan dengan metode langsung. Metode ini adalah cara yang paling sederhana dan tepat sasaran untuk mengalokasikan biaya departemen pendukung ini. Dan biaya variabel yang dialokasikan secara langsung ke departemen pendukung dalam proporsi yang sama dengan penggunaannya. Dan juga biaya tetap dialokasikan secara langsung akan tetapi sesuai dengan proporsi dari kapasitas normal atau praktikal dari departemen produksi. Nanti kita akan lihat contohnya. Di departemen, pada metode direct method ini, kita langsung mengalokasikan biaya dari masing-masing departemen pendukung ke departemen produksi yang menggunakannya. Sebagai contoh, biaya maintenance department mengalokasikan biayanya ke departemen assembly. Dan juga dia mengalokasikan biayanya ke departemen pemotongan, cutting department. Secara langsung. Dan untuk departemen fotokopi juga begitu. Dia langsung mengalokasikan biayanya ke departemen perakitan. Dan departemen fotokopi juga langsung mengalokasikan biayanya ke departemen pemotongan. Di sini kita lihat bahwa tidak ada interaksi antar departemen pendukung ini. Itulah yang akan menjadi salah satu kelemahan dari direct method. Di mana kita tidak mengalokasikan biaya yang digunakan oleh satu departemen pendukung ke satu departemen pendukung lainnya atau sebaliknya. Kita lihat contoh bagaimana cara mengerjakan direct method. Di sini saya bawa suatu contoh. Yaitu contoh di Quillen Company. Quillen Company ini memiliki dua departemen pendukung yaitu fotokopi dan maintenance. Kita bisa lihat berapakah direct cost yang langsung muncul yaitu 200 ribu untuk fotokopi dan 130 ribu untuk maintenance. Dan dia juga memiliki dua departemen produksi yaitu, maaf. Dua departemen produksi, maaf ya. Yaitu departemen pemotongan dengan biaya langsungnya 176 ribu dan departemen perakitan yang memunculkan biaya pada departemen itu sebesar 94 ribu rupiah. Dolar maksud saya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa biaya fotokopi ini ditentukan oleh jumlah lembar yang dikopi. Di sini kita lihat bahwa support department menggunakan 10 kopi. Sedangkan cutting department menggunakan 21 kopi dan departemen perancang menggunakan 49 kopi. Begitu juga dengan maintenance yang menggunakan maintenance hour sebagai dasar pengalokasiannya. Langkah pertama dalam mencari, mengalokasikan biaya pendukung ke biaya, ke departemen produksi adalah untuk mengetahui, ini langkah pertama. Menentukan, berapa persenkah biaya yang digunakan oleh departemen produksi, yaitu departemen cutting dan departemen assembly, dari departemen pendukung. Jadi berapa persenkah biaya di departemen pendukung ini yang digunakan oleh departemen produksi seperti cutting dan assembly. Itu kita dapat lihat dari penggunaan driver yang mereka miliki tadi, yaitu number coffee dan maintenance, yang digunakan oleh masing-masing departemen produksi. Untuk departemen cutting, kita lihat, dia menggunakan 21 jumlah kopi. 21 jumlah kopi. Kita bagikan dengan berapakah total jumlah kopi yang ada di sini. Yaitu 21 tambah 49, sama dengan 70 kopi. Dibagi dengan 21 tambah dengan 49 kopi. Maka kita akan mendapatkan nilainya, jika kita hitung dengan kalkulator, adalah... Maaf, jika kita hitung dengan kalkulator, 21 dibagi dengan 70, sama dengan 30 persen. Kemudian, untuk departemen perakitan, kita lihat, dia menggunakan 49 number of copies. Sehingga, pembilangnya adalah 49. Dibagi dengan total jumlah kopi yang digunakan oleh departemen produksi, yaitu 70 kopi. 29 ditambah dengan 49 kopi. Maka kita mendapatkan sebesar 70 persen. T Anda lihat sendiri di kalkulator Anda. Dan untuk maintenance, kita lihat di sini. Di mana departemen produksi, di departemen produksi ini ada cutting department yang menggunakan 8.000 jam maintenance. Dan assembly yang menggunakan 2.000 jam maintenance. Sehingga untuk cutting, kita cari dengan 8.000, dibagi dengan 8.000, ditambah dengan 2.000. Yang merupakan total dari jumlah jam maintenance yang digunakan oleh production department. Sehingga kita mendapatkan untuk the cutting department, 80 persen penggunaannya. Dan untuk assembly department, cara mencarinya itu 2.000 kopi yang digunakan oleh assembly department. Dibagi dengan total jam maintenance yang digunakan untuk producing department. Maka kita akan mendapatkan 20 persen biaya maintenance yang digunakan oleh assembly department. Cara membacanya adalah 30 persen biaya kopi digunakan oleh cutting department. Dan 70 persen biaya fotocopy digunakan oleh assembly department. Dan 80 persen biaya maintenance digunakan oleh assembly department. Dan 20 persen biaya maintenance digunakan oleh assembly department. Dan langkah kedua adalah Cukup mudah Sudah cukup mudah Kita tinggal Kita tinggal Mengalihkan Biaya Dari Separt department ini Dengan jumlah proporsi yang digunakan oleh masing-masing producing department. Dimana kita lihat untuk departemen fotocopy Direct costnya adalah 200.000. Maka 200.000 200.000 Kita kalikan dengan 30 persen Biaya fotocopy yang digunakan oleh cutting department. 30 persen Sehingga kita mendapatkan 60.000 Dolar 60.000 Dolar Untuk cutting department. Dan Untuk assembly department 200.000 Kita kalikan dengan 70 persen biaya kopi Yang digunakan oleh assembly department. 70 persen Maka kita mendapatkan Sebesar 140.000 Dolar Yang dialokasikan ke assembly department. Dan untuk maintenance Kita lihat lagi di soal awal Dimana maintenance memiliki total direct cost yang harus dialokasikan sebesar 130.000 130.000 Maka 130.000 Kita kalikan dengan 80 persen Biaya maintenance yang digunakan oleh cutting department. 80 persen Sehingga alokasi biaya ke cutting department adalah 104.000 104.000 Maaf 104.000 Dolar Dan Yang 130.000 Sisanya Yaitu kita kalikan dengan 20 persen 20 persen Biaya maintenance yang digunakan oleh assembly department. Sehingga kita memperoleh Biaya di assembly Yang dialokasikan ke assembly department sebesar 26.000 Dolar Maka Untuk mendapatkan total biaya Dari departemen produksi Masing-masing departemen produksi Yaitu tinggal menambahkan Direct cost dari departemen Masing-masing departemen produksi tersebut Dengan biaya yang dialokasikan Dari departemen pendukung Yaitu photocopy dan maintenance Sehingga kita mendapatkan Untuk cutting department 176 60 tambah 104.000 Yaitu 340.000 Dolar Dan Untuk assembly department Kita mendapatkan Nilainya Yaitu sebesar 260.000 Dolar Sehingga kita sudah selesai Mengalokasikan biaya Dari departemen pendukung Ke departemen produksi Terima kasih Untuk Menonton Selamat menonton Selamat menonton Selamat menonton